Sampai di situ, Tia Tsu To Jin kata pada Siu Tiong Tai Jin hendak lihat pedang Lui Im Kiam, sekarang Pinto O hendak coba kasih pertunjukan. Tanpa tunggu jawaban, ia menjurak pada pembesar itu, terus ia loncat ke depan Paseban, untuk bersilap dalam ilmu pedang sacaplak Lutian Kong Kiam, gerakannya sebat, pedangnya berkelebatan, berkilauan. Sebelum sampai pada akhirnya, ia pun babat kutung sebuah pohon di dekat Paseban itu, begitu pun sepotong batu besar hingga batu terbelah dan lelatunya munkerat berhamburan. Sehabisnya bersilat, imam ini tidak kembali ke Paseban, melainkan dari tempat di mana tadi ia bersilat, ia menjurak kepala lau pangtai, lalu ia kasih tahu maksudnya hendak pergi, karena tak dapat ia berdiam lebih lama pula di situ. Kembali ia mengaturkan terima kasih kepada pembesar itu. Setelah berkata begitu, ia menjurak pula, ia simpan pedangnya, lantas ia berloncat pergi, maka sekejap saja ia sudah menghilang di tempat gelap. Menampak demikian, pangtai itu kagum sekali. Toti yang itu ada bangsa kiam hiap, katanya. Harus. Dikagumi yang kamu kaum Hawaii yang piada punya. Tetua yang demikian gagah. Sekarang di mana bisa, aku nanti bantu pihakmu. Eng Jiao Wang mengucap terima kasih untuk janji itu. Itu waktu ada datang laporan bahwa penjahat sudah kabur semua kecuali belasan yang terluka, yang tidak bisa merat, maka mereka itu sudah lantas dijaga. Menerima laporan itu, hatinya lau pangtai lega. Di situ Eng Jiao Wang dan Ko Inam Ko lantas minta izin supaya mereka bisa pergi ke barisan perahu susui untuk ajak mereka keluar dari Icap Jialian Hoan O. Baik, jawab pembesar itu. Tapi tunggu sebentar, setelah menduduki Cheng Giap San Chiung, aku nanti kirim wakil untuk antar kamu semua. Eng Jiao Wang terima baik pengaturan itu. Ketika itu kembali ada muncul dua pasukan Serdado Negeri. Karena semua Serdado menyiapkan obor, di mana mereka berkumpul atau berjaga, Eng Jiao Wang dapat melihatnya. Di paseban dari Cheng Giap San Chiung juga telah berbaris Serdado lainnya. Ko Inam Ko berdiam akan tetapi hatinya terus pikirkan barisan perahu Garuda, karena dialah yang bertanggung jawab atas pasukan itu, hingga ia jadi tak dapat kendalikan diri lagi, ia bertindak seorang diri. Tidak antara lama datanglah perwira yang ditugaskan geledah Cheng Giap San Chiung, ia kembali bersama delapan wakil Loai Yang Pei, untuk berikan laporan resmi. Ketika itu Ko Inam Ko nyatakan kepada Eng Jiao Wang bahwa Bu Yee yang runtuh karena kepala besar, bahwa ketua Hang Bu Yee Pang itu pasti tidak puas dan tak mau sudah saja, maka di akhirnya, mungkin dia rubuh benar. Selagi Niya Ko itu bicara, tiba-tiba Eng Jiao Wang tidak dapatkan siang koan intong, hingga ia jadi terperanjat. Iya. Engkau, kemana perginya siang koan lo osut tanya. Pinye pun tidak tahu, sahut koin. Eng Jiao Wang merasa tak enak hati. Jelek. Dipandangnya apabila Lao Pang Tai ketahui salah satu kawannya tidak ada bersama, mungkin Opsir ini bercuriga. Syukur Pang Tai Si Lao itu tidak tahu suatu apa, ia cuma perintah daftarkan rombongan Hoai Yang Pei dan Si Ga Pei ini. Di situ ada 22 orang berikut Eng Jiao Wang dan Ko Inam Kyo, belum mereka yang di dalam perahu Garuda. Di antara mereka ini, Fang Hyuk Bun, Siu Seng, Kam Hao dan Bu Chong Yee terluka peluru nyasar, dan yang luka karena pertempuran adalah Sun Giok Kong dan Liu Hang Chun, syukur semua tidak terluka parah. Sembilan anggauta rombongan Hoai Yang Pei ada di dalam perahu Garuda. Yang lainnya semua ada anak buah Susui Hieki Kang Intong. Setelah pendaftaran, atas tanda dari Pang Tai Lao Siu Tiong, rombongan Hoai Yang Pei ini diantarkan untuk keluar dari Cheng Giap San Chiung. Di sana sini ada penjagaan kuat. Nyata gedung Tian Hang Tong telah musnah dimakan api, apinya masih belum padam semua. Sedikit jauh dari Tian Hang Tong, tentera negeri telah mendirikan tangsi darurat. Di tengah jalan, Eng Jiao Wang dengar opsir pengantarnya nyatakan kecurigaannya atas menyingkirnya pemimpin dari Hang Bue E Pang. Pada itu, katanya, mesti ada rahasianya. Karena itu, pihak tentera ingin bakar. Pelebagai pendirian, supaya Hang Bue E Pang musnah dan tak dapat dibangun pula. Ketika Eng Jiao Wang menoleh, ia lihat api berkobar di Cheng Giap San Chiung. Jadi benarlah katanya opsir ini. Koen pun lihat api itu, ia menghela nafas, ia sayangi usahanya Bu Ye Yang itu. Apabila Hang Bue E Pang berjalan lurus, betapa pahadahnya. Seperti di daerah Tian Hang Tong, juga di Cheng Loon Tong dan Kim Chao Tong, penjagaan ada sama kerasnya, obor dipasang terang. Jumlah tentera di sini ada lebih banyak. Ketika rombongan ini sampai di gedung tetamu, mereka disambut dengan manis oleh opsir siapa menyatakan, pasukan perahu Garuda ketolongan, cuma beberapa yang rusak. Opsir ini nyatakan kagumnya bagi perahu Garuda itu. Katanya, kalau tidak nyerbu dari darat, sulit untuk tentara negeri beri pukulan geledek kepada kawanan penjahat itu. Di pihak perahu Garuda mesti ada orang yang pandai yang memimpinnya, demikian pujian lebih jauh dari si opsir. Sekarang silahkan Jiao Ye turut aku. Ia undang Eng Jiao Wang berdua ko inam ko akan masuk ke dalam gedung, untuk menemui pemimpinnya yang lain diminta menunggu di luar gedung tetamu. Di dalam ruang tetamu ada delapan serdadu pengiring dengan golok terhunus di tangan, seluruh ruangan terang dengan api. Selagi bertindak ke dalam ruangan, Eng Jiao Wang dengar satu suara nyaring yang rupanya berasal dari utara. Oleh opsir pengiringnya ia berdua diminta menanti sebentar, si opsir bertindak ke dalam. Maka kemudian terdengar pula suara nyaring tadi, katanya Yotek Seng, silahkan undang kedua loo suhu masuk. Aku girang bisa bertemu dengan orang Kang Ou luar biasa. Menyusul itu, pintu di pentang, si opsir muncul, akan terus undang Eng Jiao Wang denko inamko. Kedua orang Kang Ou ini heran kenapa si pembesar, komandan dari suatu pasukan air, hendak menghormati mereka berdua, tapi tanpa bilang suatu apa, mereka bertindak masuk. Begitu sampai di dalam ruangan dan melihat orang yang berada dalam ruangan itu, Eng Jiao Wang dan kawannya tercengang. Di situ mereka tampak orang yang mereka tidak sangka, orang mana sudah lantas berbangkit untuk menyambut mereka. Sebab orang itu bukan lain daripada Seng Chiang Tin Kuan Si Sin Wilepang yang jujur dan bersemangat, yang untuk keutuhan kerukunan kaum Kang Ou, bersedia mengorbankan segala apa memasuki Cap Jialian Hoan Ou, hanya sejak kepergiannya, tak terdengar suatu apa lagi tentang dirinya. Maka adalah aneh, setelah runtuhnya Hang Buyei Pang, kawan itu berada, bersama satu komandan. Ong Loosu, Eng Kyo, aku menyesal sekali, demikian kata jago dari kuansi itu. Aku tidak kerabah tenaga sendiri, aku pergi ke Cap Jialian Hoan Ou ini maksudku. Untuk kerukunan, tapi ternyata benar seperti dugaan Ong Loosu, aku telah kena dipermainkan Buyei Yang. Nanti sebentar aku menutur lebih jauh, sekarang silahkan Jiao Yei menemui Tong Leng Taijin. Ia lantas memperkenalkan kepada komandan itu kepada siapa yang Jiao Wong dan Ko Inam Ko memberi hormat. Sedang Tong Leng itu, yang bernama Liok Panggan, membalas sambil membungkuk, suatu tanda ia adalah satu pembesar militer yang ramah tamah. Jiao Yei Su Hu, jangan sungkan, berkata komandan itu. Tentang Jiao Yei aku telah ketahui dengan baik dari keterangannya Sin Lau Ko ini. Aku kagum atas kegagahan kamu sudah memasuki Cap Jialian Hoan Ou ini. Ada niatku untuk lindungi Jiao Yei semua, meskipun sebenarnya aku tidak khawatir, sebab Jiao Yei semua pasti bisa bela diri. Tadi selagi aku hendak Ciu Tong Leng pergi sambut kamu, lebih dahulu datang laporannya Lau Pang Tai, yang mengabarkan bahwa Ciu Tong Leng telah terluka tapi Cheng Giap San Shun telah dapat ditindas. Kabar itu sangat mengirangkan aku. Sekarang silahkan Jiao Yei duduk. Kami adalah orang kasar, kata Eng Jiao Wong dengan cepat, mana berani kami berlaku kurang hormat di depan Taijin. Bagi kami sebenarnya sangat bersyukur yang Taijin sudah tidak remit kami semua. Kuo Inam Kuo pun turut bicara akan jelaskan kenapa dia, sebagai orang suci, turut rombongan Hoa Yang Pei memasuki sarang penjahat, ialah untuk tolongi muridnya yang kena diculik penjahat itu, kemudian ia mohon supaya komandan itu suka izinkan mundurnya pasukan perau Garuda dari Cap Jialian Hoan Ou. Setelah mana, Nia Kuo ini mengaturkan terima kasih seraya menjura pula. Jangan khawatir, Em Kuo, berkata Liok Tong Leng. Sin Loosuhu ini ada sahabatku selama 10 tahun, aku percaya bahwa dia ketau jelas perihal Em Kuo dan Ong Loosuhu beramai, maka itu ingin aku pandang kamu sebagai sahabat. Jangan sungkan, silahkan duduk. Sin Weepang lirik Eng Jiao Wong, akan anjurkan sahabat ini duduk, maka itu, setelah mengucap terima kasih, Eng Jiao Wong ajak Ko Inam Kuo duduk di meja kecil dekat jendela. Weepang sendiri kembali ke kursinya, duduk berdampingan dengan komandan itu. Melihat caranya mereka duduk itu, Ko Inam Kuo percaya Weepang dan Panggan ada sahabat kekal. Sebentar kemudian ada serdadu pelayan yang menyuguhkan teh kepada dua tetamu baru ini. Eng Jiao Wong dan Ko Inam Kuo merasa sangat berlegah hati, mereka pun tidak menyangka bisa mendapatkan ketika sebaik ini. Liok Tong Leng ceritakan hal persahabatannya dengan Sin Weepang sejak 10 tahun yang lalu, ketika Weepang masih jadi piausu dan ia masih jadi perwira rendah di tangsi air di Linjie, ia masuk dalam tangsi sejak umur 20, karena ia bekerja benar dan berani, ia jadi peroleh kepercayaan dari sepnya. Di sebelah itu, ia jadi dibenci bajak. Pada suatu hari, untuk satu tugas, aku pergi bersama dua pengiringku, Liok Tong Leng melanjutkan. Apalah cur kami dicegat bajak. Seorangku tewas, satu pula terluka, aku pun kena ditawan. Orang tidak hendak bunuh aku dengan satu bacokan, mereka ingin siksa aku. Aku telah putus asa. Dasar aku tak mestinya mati, di saat berbahaya. Itu, Sin Piausu menolongi aku. Dia ada dalam perjalanan pulang dan kebetulan lewat di kuil di mana aku hendak dianiaya. Sin Piausu lamberak penjahat, dia tolong aku dibawa pulang ke rumahnya untuk diobati dan dirawat, kemudian aku diantar pulang ke tangsiku. Demikianlah kami berdua jadi bersahabat kekal. Kemudian selang beberapa tahun, aku dapat kenaikan pangkat, sampai aku dipindahkan ke selatan dengan kedudukanku sebagai sekarang. Sudah lama aku niat tengok Sin Lauko tapi ini yang ketikanya tidak ada, setelah aku tak boleh sebarang meninggalkan tugas selagi keamanan terganggu. Maka adalah di luar dugaan, di sini aku dapat bertemu dengannya, yang terkurung orang Hangweepang. Ada sebabnya kenapa tentara ku dapat masuk ke sini dengan lekas. Selagi kesasar di lembah Ciehoako, di sana aku ketemu Sin Lauko. Aku anggap pertemuan ini ada karena jodoh. Lembah itu terjaga kuat tapi dapat kami doberat. Sin Lauko berada bersama satu muridnya yang kosen. Sin Lauko tahu Jiehoi bakal datang kemari, hanya dia tak tahu jelas perihal rombongannya, terutama tidak tentang barisan perahu Garuda, hingga hampir terbit salah mengerti. Melanjutkan lebih jauh, Liu Tongleng tuturkan jalannya pertempuran dengan barisan Cie Capatsyu dari Hangweepang, bahwa di lain pihak, tentara negeri dapati pasukan perahu Garuda. Tapi syukur, Tuh Cie Taishu telah datang menolongi perwira Lipenggie, kata Pang Goan. Perwira Lipenggie sedang terancam bahaya. Liu Tongleng ceritakan bagaimana Lipenggie, pemimpin pasukan ketiga, yang maju bersama Ho Tiong dari pasukan ke-satu, sudah bentrok dengan pasukan Hangweepang di bawah pimpinan Ie Tiong. Ie Tiong mundur. Dari Cheng Giapsan Cheung, dengan niatan mencari balas, sesampainya di luar, ia tampak ancaman tentara negeri, lantas dia asut anggauta dari barisan perahu Jie Capatsyu untuk bikin perlawanan nekat, sebab katanya, mundur berarti binasa. Waktu itu, Ie Tiong loncat ke perahunya Penggie, maka mereka jadi bertempur. Tentu saja Lipenggie bukan tandingan orang Hangweepang yang liahai itu. Sebentar saja goloknya kena dipukul terlepas, lalu tubuhnya ditarik. Justeru itu, dua serdadu menyerang dari kiri dan kanan. Ie Tiong tidak menangkis, ia berkelit di antara tubuhnya Penggie, maka kesudahannya Penggie lah yang terbacok pundaknya. Satu serdadu telah ditendang hingga tercebur ke sungai. Ho Tiong lihat kawannya rubuh, ia maju untuk menolongi, tapi dengan kempit Penggie, Ie Tiong loncat kembali ke perahunya sendiri, terus ia naik ke atas perahu, di sini dengan ancam lehernya Penggie dengan goloknya, ia serukan untuk Ho Tiong buka jalan, buat ia dan kawannya menyingkir keluar dari Capjie Lian Ho An O. Tentara negeri jadi jerih, sebab Penggie bukan orang sembarangan, dia pun jadi orang kesayangannya Cui Su Teotok, komandan utama dari pasukan air. Dengan terpaksa mereka membuka jalan. Itu waktu pasukan Garuda berada di dekat situ, mereka sedang terancam tentara negeri, yang bisa menempak karena menyangka mereka pun ada pasukan penjahat. Dalam saat yang genting itu, mendadak sebuah perahu melesat maju ke arah perahunya Ie Tiong, sebelum Ie Tiong tahu apa, satu orang sudah loncat naik ke perahunya hingga ia terkejut, lekas ia berkelit ke samping sambil membacok, akan sambut orang tidak dikenal itu. Selagi putar tubuh ia tampak, penyerangnya adalah satu pendeta. Binatang, kau berani mengganas demikian bentaknya pendeta itu, yang sambil egos tubuh mengulur tangannya menotok nadinya Ie Tiong, sedang tangan kanannya menotok pundak. Walau ia ada satu jago dan gesit, Ie Tiong kalah sebat, ketika pundaknya kebentur jari musuh, sebelah tangannya jadi lemas, goloknya terlepas dan jatuh. Ia insafliahainya musuh, yang sekarang ia tampaknya tak ada satu niekau, pendeta perempuan umur tujuh atau delapan puluh tahun, alis dan matanya bagus, romannya alim campur pengaruh. Menjadi jerih, Ie Tiong berlompat untuk singkirkan diri, akan tetapi si niekau yang melihat demikian, jadi gusar. Binatang, kau hendak lari kemana ia membentak seraya loncat mencelat, untuk mengejar. Ie Tiong tidak perdulikan bentakan, ia lari terus. Ia keluarkan kepandainya lari keras, ia pun bisa berlompatan dengan leluasa di atas pelbagai perahu. Setelah empat lima perahu, ia terjun ke dalam air. Justeru itu si niekau sampai, dia ini lompat menyambar, dengan serangannya kakinya sendiri lantas injak perahu lain. Entah mati atau hidup, atas serangan itu, tubuhnya Ie Tiong lantas hanyut terbawa air. Itu waktu, Ho Tiong sibuk menghampirkan untuk menolongi penggie. Tapi si niekau dulu ia sampai pada opsir yang malang itu, yang telah pingsan karena kaget dan terkocok-kocok. Segera penggie ditotok di dua tempat pada tubuhnya, untuk bikin ia sadar. Terima kasih, kata Ho Tiong selagi ia mendekati. Apakah liengh koat tidak dalam bahaya? Apakah gelaran tai su yang mulia? Kera bagaimana tai su bisa masuk kemari? Selagi penggie buka matu mengawaki orang di sekitam ya, si niekau sendiri berpaling kepada Ho Tiong, untuk membalas hormat. Pinia adalah Tzu Ciello Onie dari si Gapay, jawabnya. Pinia datang untuk tolongi rombongan perahu di sana, yang bergambar burung Garuda. Itu bukannya perahu penjahat. Ho Tiong pernah dengar nama besar dari Tzu Ciee tai su, ia heran kenapa kebetulan sekali si niekau berada di situ. Ia pun kagum sekali atas kegagahannya Tzu Ciee tai su. Tidak ayah lagi ia luluskan permintaannya, ia larang barisannya kurung perahu itu. Bukan main legah hatinya pihak susui. Penggie yang sudah sadar lantas haturkan terima kasih pada Tzu Ciee tai su pada siapapun ia memberi hormat. Sementara itu Ho Tiong perkenalkan siapa adanya niekau gagah itu. Tzu Ciee tai su tidak tunggu Ho Tiong berhenti bicara, ia lantas beritahukan penggie tentang pasukan Garuda terbang, yang datangnya ke Cap Jielian Ho An O untuk labrak hang Bue E Pang, bahwa di dalam Ceng Giap San Sun ada lain rombongan pihaknya sedang tempur Bu Ye Yang, ia minta supaya mereka itu juga dilindungi. Jangan khawatir, tai su, aku nanti coba lindungi mereka, kata penggie. Sekarang baik tai su turut kami masuk lebih dalam, mungkin pemimpin kami sudah sampai di Ceng Giap San Chiung. Tzu Ciee tai su manggut, ia puas dengan jawabannya Opsir itu, karena itu berarti pasukan Garuda terbang sudah terjamin keselamatannya. Ia lantas keluarkan satu botol. Kecil akan ambil tiga butir obat pulung, sembari serahkan itu kepada Li Penggiet. Ia kata silahkan tai jin makan obat ini, sebentar baharu pakai obat luka, nanti tai jin tertolong dari gangguan cacap di urat. Aku harap tai jin suka berbuat jasa, dengan kurangkan pembunuhan di dalam Cap Jielian Ho An O ini, nanti penye pujikan kau doa selamat, supaya tai jin peroleh kenaikan pangkat. Sekarang penye ingin pamitan, penye haturkan terima kasih untuk kebaikan tai jin. Tzu Ciee tai su memberi hormat, lalu ia putar tubuhnya, kapan ia telah rijot tubuhnya itu, akan menjejak perahu, ia telah lantas mencelat ke perahu lain. Ia telah berlompatan beberapa kali di antara pelbagai perahu, lantas ia sampai di sebuah perahu Garuda terbang. Tau bak yang berada di perahu itu, kenali ini ya kau, tua ini, yang menjadi tetua dari si Gak Pei, ia ajak kawannya menyambut sambil berlutut, terutama untuk haturkan terima kasih, karena mereka lantas ketahui, adalah tetua ini yang telah tolong mereka dari ancaman malapetaka. Kemudian mereka mohon pengunjukkan bagaimana mereka harus bertindak. Kedua pembesar tentara sudah terima baik permintaanku, selanjutnya pasukan kita telah bebas dari ancaman bahaya, Tzu Ciee tai su bilang. Sekarang tunggulah di sini, jangan sembelarang bergerak, sampai kembalinya Kouim Em Kou dan Siang Kuan Intong, untuk nanti kamu keluar secara baik dari sini. Tentang orang yang terluka, aku tak perlu meniliknya lagi, karena cukuplah rawatannya Syok Beng Sin Ie satu orang. Sekarang Piniah hendak lihat Bu Yeang, sebab walaupun ia sudah kalah, tentu dia belum puas. Setelah pesan untuk Taubak itu berhati-hati untuk serangan gelap dari musuh, ia lantas berlalu sambil. Berlompat pula, ke arah barat selatan. Sebentar saja ia sudah lenyap di tempat yang gelap, sementara itu Eng Hoa Hoa Tiong sangat kagumi Niye Koui itu, yang sudah berumur 70 lebih akan tetapi masih gesit dan gagah, sedang hatinya ada mulia. Kemudian Hoa Eng Hoa pergi ke gedung tetamu, untuk beri laporan kepada Liu Tongling tentang pertolongannya Tzu Ciee tai su, hingga pemimpin tersebut ketahui segala apa, hatinya jadi lega. Begitulah penuturannya kepada kedua ketua dari Hoa Yang Pei dan Siga Pei. Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko berterima kasih, mereka memberi hormat sebagai tanda terima kasih mereka. Liu Tongling berlaku ramah-tamah. Kemudian ia tanya bagaimana sikapnya kedua ketua itu mengenai urusannya dengan Hang Bue E. Pang. Hang Bue E. Pang telah runtuh, urusan kami dengannya sudah habis, Eng Jiao Wong jawab. Soalnya tinggal terserah kepada Bu E. yang sendiri, yang bisa lolos. Aku khawatir dia belum puas dan nanti dia bangkit pula, hingga di belakang hari masih ada ancaman bahaya dari pihaknya. Bu E. yang sangat berpengaruh, ia masih punyakan banyak orang yang tersebar di pelbagai tempat, mungkin dia akan cepat bergerak pula. Maka jangan kita pandang enteng kepadanya. Kami mohon taijin sukalah ijankan kami lekas keluar dari Cap Jielian Hoan Owini untuk pulang, karena dikhawatirkan selagi kami berada di sini, orang jahat sudah satroni Lek Tiok Tong dan Pek Tiok Em. Bila itu terjadi, hebat akan akibatnya. Kamu jangan khawatir, tidak ada niatku untuk menahan kamu, berkata komandan itu. Menurut keterangannya Sin Lau Ko, benterokan di antara kamu dengan Hong Bu E. Pang disebabkan diculiknya muridmu masing-masing. Yo Hong Bu E itu, katanya ada puterinya Yo Jeloo Ya Yeo E Bun Hoan. Aku tahu bahwa orang siu itu adalah bekas pembesar yang bijaksana, namanya terkenal di Kang Lam, maka aku percaya, gadisnya pun pasti ada baik hati sebagai ayahnya sendiri. Ingin aku melihat dua murid itu, apa sekarang mereka ada bersama kamu? Tai Jin terlalu, memuji, berkata Eng Jiao Wong dengan merendah. Mereka itu berada di luar, nanti aku perintah mereka datang menghadap. Eng Jiao Wong lantas bertindak ke mulut pintu, akan panggil kedua pemuda dan pemudi ini, ia tidak mau suruh lain orang yang memanggil, karena ia hendak pesan mereka bagaimana harus bersikap kepadanya. Pada komandan yang baik hati itu, Hoa In Hang dan Yo Hang Wee datang menghadap seraya beri hormat pada Liok Tong Leng. Ong Tu Leong adalah yang perkenalkan mereka. Liok Tong Leng awasi dua anak muda itu, lalu ia tanya Hoa In Hang, perihal asal usulnya murid Hoa Yang Pei ini. In Hang tuturkan bahwa ia sebatang kera, karena itu, ia ingin ikuti terus gurunya sebab meski benar ia sudah lulus dari perguruan tapi masih kurang pengalaman. Bagus memuji penggawai itu, yang lalu tanya Hang Wee tentang ayahnya dia ini, yang katanya ia pernah dengar namanya yang kesohor bijaksana. Ia pun puja nona ini, yang dikatakan gagah dan bisa lindungi kehormatannya. Hang Wee tuturkan hal keluarganya, halnya ia diculik, hingga saking gusar dan malu hampir ia bunuh diri, hanya karena masih ingat ayah dan ibunya, ia bisa sabarkan diri, akan di akhirnya ia bersyukur bahwa gurunya bisa tolongi ia. Ia sekarang berduka untuk ayah dan ibunya, karena di fitnah, ayahnya itu masih mesti meringkuk dalam tahanan Goh Teotok, malah ia tak tahu ayah itu masih hidup atau sudah mati. Jangan khawatir, nona, kau ada baik hati, orang tuamu tentu tak kurang suatu apa, Liu Tong Leng menghibur. Setelah ini, Tong Leng ini minta untuk menemui Syok Beng Sin Ie Ban Liu Tong, maka Eng Jau Wong pergi panggil Suteenya itu. Liu Tong Leng kagum begitu lekas, ia tampak jago dari Kuiye Inpo itu. Dari Sin Wie Pang rupanya ia sudah dengar banyak perihal orang Hoa Yang Pei, maka sekarang ia jadi bersikap luar biasa. Ia undang Tabib itu duduk. Ban Liu Tong mengucap terima kasih, ia duduk di bawahan suhengnya. Ia jawab jelas sesuatu pertanyaan komandan itu. Setelah bicara seperlunya, Liu Panggan ijankan semua orang Hoa Yang Pei dan Syi Ga Pei pergi ke perahu Garuda terbang untuk beristirahat, tapi sebelum mereka pergi, ia jamu dulu pada mereka. Perjamuan ini tak dapat ditampik, maka juga Eng Jau Wong bertiga haturkan terima kasih kepada Tong Leng itu. Selagi bersantap, tiba-tiba Liu Tong Leng bicara kepada Eng Jau Wong dan Ko Inemko. Ia usulkan perangkapan jodoh dari In Hang dengan Hang Buie, katanya inilah tindakan paling tepat, terutama untuk lindungi nama baik Hang Buie. Tidakkah selama diculik si Nona senantiasa berada sama In Hang? Ia kata, asal kedua Chiang Bun Jin. Itu setuju, ia sendiri suka bertanggung jawab untuk Liu Bun Hoan, ayahnya si Nona. Eng Jau Wong dan Ko Inemko setujui usul itu, mereka serahkan putusan kepada Tong Leng itu. Baik, kata pembesar ini, yang terus bicara langsung pada In Hang, untuk rangkap perjodohannya mereka berdua, kemudian ia pun bicara langsung juga kepada Hang Buie tentang soal itu. In Hang dan Hang Buie malu, hingga mukanya menjadi merah, dan si Nona tunduk saja, hingga karenanya, Eng Jau Wong dan Ko Inemko turut bicara, untuk menasihatkan mereka agar terima baik usulnya Tong Leng yang bermaksud baik itu. Kau ada punya barang apa untuk tanda metu? Tanya Eng Jau Wong pada muridnya. Dalam keadaan seperti itu, In Hang tidak punya apa, maka ia ingat kepada kumalanya, Kiu Liong Giok Buie, yang tak pernah terpisah dari badannya sejak ia ditangkap dan diculik, maka ia serahkan kumala itu diam-diam ia girang yang ia diperjodohkan dengan Hang Buie, satu Nona cantik dan cocok baginya, sedang juga sama mereka telah menderita. Ketika gilirannya Hang Buie oleh gurunya ditanyakan ada punya barang apa, ia tunduk, karena ia tidak punya apa juga. Ia pun malu dan likat. Maka Ko Inemko tolong muridnya dengan serahkan sebutir mutiara si bunci P.O.O.K.O. Ini pun bagus Liok Tong Leng tertawa. Aku yang rekoki perjodohan ini, aku yang menanggungnya. Maka kedua pihak lantas saling tukar tanda metu itu. Atas anjuran gurunya masing-masing, In Hang dan Hang Buie memberi hormat pada Liok Tong Leng seraya haturkan terima kasih mereka. Sin Weie pangkasih selamat pada Eng Giai Uong dan Ko Inemko dengan masing-masing secawan arak. Tapi Ko In tidak minum arak, ia cuma mengucap terima kasih. Sampai di situ, Liok Tong Leng minta Eng Giai Uong berikan daftar nama rombongannya. Ia minta daftar yang lengkap, karena ini ada perlu untuk mereka keluar dari Cap Jialian Hoan O. Juga daftar itu bisa dijadikan surat keterangan bila perlu, supaya mereka tidak dapat gangguan dari pihak alat negara kelak. Penjagaan yang keras telah dipasang sampai melewati Tong Pengpa. Eng Giai Uong dan Ko Inemko bersyukur atas kebaikannya Tong Leng ini, yang sangat perhatikan mereka. Setelah itu Sin Weie pang ajak muridnya, Huwitian Giyok Niao Heng Ling, untuk pamitan dari Liok Tong Leng dan Eng Giai Uong semua. Ia minta diberikan satu pengantar, supaya mereka tak terintang di tengah jalan. Liok Tong Leng heran. Eh, Sin Lau Ko katanya, apakah hartinya ini? Apakah Lau Ko tidak hendak berangkat bersama Ong Loosu beramai? Ada sebabnya mengapa aku ambil sikapku ini Sin Weie pang jawab. Ban Liutong mengerti sikapnya orang Shishin ini. Weie pang masih tetap kuatir ia dicurigai, baik oleh Bu Ye yang maupun oleh pihak Hoai yang Pei. Maka itu ia lantas kasih mengerti, supaya orang Jiat Sim ini lega hatinya. Akan tetapi Weie pang tak dapat dibujuk. Ia kata ia punyakan urusan sangat penting hingga, setelah begitu lama berdiam di Cap Jie Lian Ho An O, perlu ia lekas pulang ke Lim Jie. Ia utarakan puasnya urusan di Cap Jie Lian Ho An O ini telah beres. Sebenarnya, kata ia antaranya, apabila aku mau, selama aku ditahan di dalam lembah Cie Ho Ako, aku bisa singkirkan diri, tapi aku telah tidak lakukan itu, untuk hunjuk bahwa maksudku adalah untuk kebaikan kedua pihak. Aku tidak menyesal Bu Ye yang curigai aku, sebab memang kedudukanku sulit. Sekarang semua telah selamat, dari itu perlu lekas aku pulang. Sudah terlalu lama aku berdiam di luaran. Karena niat orang ada demikian keras, walau ia merasa menyesal, Liu Tong Leng tidak dapat menahan lebih jauh. Juga Eng Jiao Wong tidak bisa mencegah lagi. Maka akhirnya Weie Pang dan muridnya diijankan berlalu. Semua orang memilang terima kasih kepadanya dan Liu Tong Leng berikan dia satu pengantar. Eng Jiao Wong menduga bahwa orang Shisin itu kecewa karena kepergiannya ke Cap Jialian Ho An O sudah tidak berhasil dan ia jadi jengah sendirinya. Tapi sebenarnya, semua orang bersyukur kepadanya. Setelah perjamuan ditutup, semua orang pergi beristirahat. Adalah keesokannya, rombongan Ho Aiyang Pei dan Siga Pei berikut barisan perahu Garuda terbang, pamitan dari Liu Tong Leng, untuk mereka berlalu dari Cap Jialian Ho An O dan berangkat pulang. Di sepanjang jalan, Eng Jiao Wong semua saksikan kurban api bekas pertempuran hebat semalam, sedang. Di sesuatu pos, tentara negeri ada bikin penjagaan rapi dan kuat. Adalah di tengah jalan, Eng Jiao Wong beramai berpisah dari Ko Inan Ko dan pasukan Garuda terbang, karena mereka perlu lekas pulang ke tempatnya masing-masing. Malah Ban Liu Tong khawatir nanti ada orang Hang Wee Pang yang terus satroni Lek Tiok Tong. Tamat.